kemudian terlihat ya Bu Yuni yang begitu sangat kaget melihat kondisi Tias sekarang ini karena Tias itu terlihat begitu sangat pucat kemudian Bu Yuni meminta supaya Tias ke dokter untuk periksa ya pastinya Bu Yuni itu kepikirannya apalagi melihat wajah Tias yang begitu sangat pucat dan begitu sangat terlihat lemas dan kelihatan banget ya hidup Tias itu seperti gak bersemangat Tias terlihat sangat lesu hari ini tapi kemudian Tias pun menjawab kepada sang ibu kalau obat apapun gak akan ngaruh sama Tias sekarang ini kemudian Tias pun lanjut mengatakan kalau yang sakit itu bukanlah fisiknya Tias ya pastinya Bu Yuni pun jadi gimana gitu ya apalagi ketika Tias mengatakan kalau yang sakit itu adalah batinnya bukan fisiknya ya pastinya Bu Yuni sedih banget ya melihat putrinya seperti ini Tias pikir kemudian pada akhirnya Tias pun bercerita kepada sang ibu Tias tuh sepertinya belum siap ya Tias berpikir kalau dirinya siap tetapi ternyata belum siap Tias sudah siap buat terima dan ternyata untuk menerima semuanya itu menerima tentang akhir pernikahan dirinya bersama dengan Tian itu sangatlah sulit kemungkinan yang akan terjadi dan nampaknya pikiran Tias sekarang ini benar-benar sangat berkejamuk memikirkan perceraiannya dengan Tian ya Tias belum siap sama pernikahan Tias tetapi tentu saja kita semuanya seneng ya di saat Tias kondisinya seperti ini ada Bu Yuni yang selalu menemani Tias setiap berada di samping Tias dan Bu Yuni sedih banget ya mendengar kata-kata Tias Tias mengatakan kalau semuanya ini sakit dan pastinya seorang ibu itu gak tega ya melihat anaknya sakit tersakiti seperti ini apalagi melihat sang putri yang terus-terusan bersedih hati kamu harus ingat kemudian Bu Yuni pun berusaha untuk menguatkan Tias dan disini Bu Yuni pun mengatakan kalau kamu tuh gak sendiri ada Bu Yuni disini ada ibumu dan memang sekarang ini yang dibutuhkan oleh Tias adalah pemberi semangat ya dan dia butuh seseorang untuk mendengarkan keluh kesahnya dan memang selalu sang ibulah yang selalu menjadi satu-satunya orang yang mengerti Tias yang selalu mendukung Tias yang selalu berada di samping Tias tetapi mengingat itu Tias itu malah justru semakin sedih karena sampai sekarang ini dirinya hanya bisa terus membebani sang ibu ya semuanya ini perihal perceraian ya pada intinya Tias itu belum siap menerima semuanya Tias belum bisa menerima kenyataan semuanya ini ya kalau pada akhirnya nasib pernikahannya bakal seperti apa dan hingga pada akhirnya muncul kata keramat bersambung nah tentunya kalian pasti makin penasarankan dengan kelanjutan naik ranjang pada hari ini hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 dan sekarang ini Tias masih belum tahu ya kalau dirinya hamil wah kalau dirinya tahu kalau hamil pasti bakalan lebih terpuruk lagi ya karena ternyata hamil ditinggal sama suami waduh pastinya bakal aduh semakin hancur semoga saja gak jadi cerai ya semoga saja simak kelanjutan naik ranjang bersama dengan Gugu Juba terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan buat semuanya selamat tidur selamat beristirahat semoga saja sehat selalu semoga mimpi indah dan besok pagi terbangun dengan bahagia amin terima kasih buat kalian dan bye bye